Assalamualaikum Jauh banget ya Dari Pasar Rebo Ke Cipanas Karena seperti yang Kita katakan bersama Bahwa untuk membungakan anggrek bulan itu Kalau mau bunganya bagus Bunganya cepat Terus Apa sih namanya Jumlah bunganya itu banyak Dalam satu tangkai Itu memang harus dibawa ke tempat Sejuk gitu Jadi kebetulan Melalui proses yang Amat panjang dan berlingkuh Akhirnya kita bisa Menjalin kerjasama dengan salah satu mitra Tani kita Di daerah Sindanglaya Jadi sebenarnya aslinya Si Akang ini adalah Petani bunga kerisan Petani bunga kerisan Dan bunganya bagus banget Grade A bunganya Bunga kerisannya Nanti Tina Kasih lihat ke teman-teman semua Terus kemudian Sebagian Lahannya itu Dipakai juga Buat bertani Letus ya Bertani letus Ya pokoknya beberapa sayur-sayuran Dan itu sayurannya bagus Grade A juga Karena mereka Supply ke RS CM Nah Awalnya dari situ Terus ngobrol Banyak segala macem Kita uji coba Taruh anggrek bulan dewasa Kita di Kebunnya Kang Jana Akhirnya Akhirnya Alhamdulillah Hitungannya gak sampai sebulan ya Langsung keluar spike-nya Dan akhirnya kita mulailah Kerjasama sama Kang Jana Karena untuk Apa ya Istilahnya Bekerjasama Menjadikan sebagian kebunnya itu Greenhouse Untuk Pembungaan Anggrek-anggrek bulan kita Dan disitu juga Akhirnya Kemarin Beliau sempet Ngobrol gitu ya Sama kita Sementar chatus Kalau misalnya nih Proyek Bukan proyek sih Kalau misalnya kerjasama Pembungaan Anggrek bulan ini berhasil Beliau mau melibatkan Anak-anak muda juga ya Disana yang pengangguran Supaya Apa sih namanya Supaya bisa Menghasilkan Uang lah ya Gitu Jadi Bisa jadi Sarana Mata Pencaharian Gitu Ini masih udah deket ya Sekitar 3 km lagi Ini masih di Puncak Pas Sekitar 4 km lagi ya Sekitar 4 km lagi Kita masih ngelewatin Jalan yang ke arah Taman Bunga Nusantara Terus Nanti kita akan Sampai Nanti Nenak kasih tau Jalannya kerja-kerja Kerja-kerja Gitu dia pokoknya Tapi tempatnya enak Ikutin terus Kita sudah dekat Ya Kita habis ini Mau main Wahana dulu ya Wahana apakah itu Wahana Jalannya Jalannya luar biasa Saudara-saudari Tuh Lihat jalannya kan Sungguh sangat luar biasa Demi customer nih Untuk mendapatkan Anggrek bulan yang Super dan premium Kita harus ngelewatin yang Kayak begini-begini nih Aduh Masya Allah Kalau abis Eman Langsung keaduk Di perut deh Makanannya Nah Udah sampai Jadi kita tuh Harus lewat Jalan setapak ini Habis ini agam banget Oh iya Kalau Ada yang mau pesen bunga Potong krisen juga boleh ya Boleh gak sih Bantuin petani sini Gimana nginimnya Hah Pakai paksel Pakai paksel Lihat dulu nih bunganya Tapi itu sih Buat bantuin petani sini aja ya Kalau komoditas Kita tetap Anggrek Ayo PEMBICARA Alhamdulillah Kita udah sampai Di Greenhouse Percobaan sementara sih Dan belum banyak Baru ada Sekitar Tiga ratusan Anggrek bulan Untuk percobaan kita Tapi teman-teman Bisa lihat disini Tuh Ternyata Anggrek bulannya Ini Baru sekitar Satu sampai dua bulan Kita taruh disini Dalam kondisi dewasa Dia sudah mulai mengeluarkan Spike yang banyak Dan banyak yang double spike Gitu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah, ini tuh baru kita taruh di sini tuh sekitar 1-2 bulan yang lalu, rata-rata. Dan dia ternyata teman-teman sudah lihat sendiri nih ya. Udah banyak banget yang sangat tinggi-tinggi dan banyak juga yang gak baik. Makanya dalam waktu 1-2 bulan dia udah setinggi. Jadi memang benar untuk menggunakan bulan, kalau kita pengen bulan kita berbunga dengan spek yang bagus, yang tinggi. Bahkan ada yang double, ada yang triple, ada yang cabang, itu memang harus dibawa ke tempat yang sejuk. Jadi kunci buat teman-teman yang mau bertani tanaman hias anggrek jenis palenopsis atau jenis anggrek bulan, teman-teman memang harus agak repot sedikit. Dalam artian, teman-teman harus menyiapkan 2 kebun. Yang pertama, kebun di daerah hangat. Dan yang kedua, kebun di daerah yang sejuk. Karena dari mulai dia keluar dari botol, sampai dia dewasa. Nah, seperti ini contohnya nih, masih dewasa. Nah, dia butuh udara yang hangat. Karena kalau dia di udara dingin, dia daunnya nggak besar, udah keburu spike gitu. Dan untuk membungakan setelah dewasa, itu memang sebaiknya dibawa ke tempat sejuk seperti ini. Sehingga dalam waktu 1-2 bulan kemudian, dia sudah berbunga. Nah, itu tips buat teman-teman yang mau coba jalankan bisnis anggrek bulan. Nah, Alhamdulillah nih, kita sudah ada sekitar hampir 300 anggrek bulan yang kita uji cobakan. Dan sebagian besar sudah spike, ada yang sudah berbunga juga. Kita siap untuk bawa ke Jakarta. Teman-teman yang mau tanya-tanya lagi tentang gimana caranya bisnis anggrek bulan. Mulai dari modalnya, bagaimana persiapan kebunnya. Bisa leave comment aja, nanti coba kita bantu jawab satu-satu. Terima kasih ya udah nonton channel Caberawit. Jangan lupa subscribe, like, share, dan leave comment. Assalamualaikum.